Ownernya menyediakan sup tetapi harus bayar pemirsa dan supnya itu mangkuknya kecil banget kecil Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya, amin Paila pemirsa, saya ada baca sebuah komentar dekat video saya Jadi dekat sini ada Puji Astuti menuliskan komentar Hai Kak, aku penonton tersembunyi kakak dari Indonesia Ceritain dong kak, gimana kalau makan di warung makan Malaysia Menggunakan bahasa Inggris ya? Oke, jadi ini sangat menarik ya Mungkin kakak ini nak kuliner nanti dekat Malaysia ini Dan beliau confused nak menggunakan bahasa apa Macam itu kan, sebab sangat terkenal kalau orang Malaysia kan biasanya pakai bahasa Inggris Jadi kalau datang ke kedai makan Malaysia ini Tidak perlu menggunakan bahasa Inggris Cukup bahasa Melayu saja Karena sangat dipahami Sudah dipahami oleh semua rakyat Malaysia Contohnya saja jika kalian pergi Kedai Mama, Kedai India, Kedai Cina Ataupun Kedai Makan Melayu Mengikut selera kalian masing-masing Kalau kalian mau makan di kedai makan Melayu Pasti kalian sedang mencari masakan-masakan Melayu yang tersedap Dan kalau kalian teringin makan masakan Cina ataupun India Kalian cukup pergi ke kedai makan Cina dan India Dan kalau di Malaysia ini hal yang sangat unik Kalian akan lihat di kedai makan Dan mungkin akan menjadi kalian kaget Karena hal unik ini selalu dilakukan oleh orang Malaysia di kedai makan Jadi kalau kalian yang suka nongkrong 24 jam sampai pagi Saya rekomen kalian pergi dan nongkrong di kedai makan Mama Nah untuk pembayaran Sebenarnya ada sebagian kedai makan disini yang berbeda Ada yang kita order Lalu kita makan dulu dan nanti akan bayar Ada juga kedai yang kita order Dan langsung bayar baru kita dapat makanan Begitu itu biasanya ada di kedai makan Cina Jadi kita order nih Nanti mereka akan tulis orderan kita Dan akan memberikan sebuah nomor Agar nanti mereka mudah untuk menemukan meja kita Dan menghantar makanan yang kita pesan Dan disitu ada sebagian tempat yang bayar di meja Dan ada juga bayar sewaktu kita order di gerai Begitu itu di kedai makan Cina ya Dan kalau di kedai makan Melayu ataupun India Kalian bisa order Dan akan nanti setelah makan Baru kalian bisa bayar maksud saya Melakukan pembayaran Kemudian kalau kalian mau order Makanan atau minuman Saya cerita minuman lah Ada tiga versi Kalau mau order minuman di Malaysia ini Yang satu Kalau kalian order minuman seperti ini Mau ikat tepi Ikat tepi itu maksudnya Ikat sebelah kanan ataupun sebelah kiri Nanti mereka akan letak sedutan atau setru Ya atau pipet di tengah Nah itu yang pertama Ikat tepi Lalu yang kedua Ikat mati Bukan ikat pocong ya Pemirsa Ikat Ikat mati nih Maksudnya Ikat menggunakan talim Ikat habis Dan sedutan itu ditaruh di tengah Ya dimasukkan di tengah Nanti itu biasanya Dilakukan oleh orang yang Pengen minum Ingin minum Tapi melakukan perjalanan Menggunakan motor Atau naik kereta Mereka akan meminta Ikat mati Itu yang kedua Dan yang ketiga itu Ikat mangkuk Ikat mangkuk Ikat mangkuk Mangkuknya diikat Bukan Maksudnya Air itu Minuman itu diikat Lalu Ditaruh Di atas mangkuk Begitu Saya juga gak ngerti Kenapa Bisa explain ke Orang Malaysia Dekat sini Kenapa itu dinamakan Ikat Mangkuk Saya ingat dulu Mangkuknya diikat Itu soal minuman Dan jika kalian pergi Untuk memanggil pelayan Pekerja Atau Yang di kedai makan itu Kalau kalian pergi Ke kedai Cina Kalian cukup Panggil Lengcai Begitu Minta Menu Begitu Kalian perlu Kalian cukup Menggunakan isyarat Saja Tapi Biasanya kedai Cina Kalo kita Mau order Minum Saja Kita Perlu Memanggil Mereka Kalo makanan Biasanya Digerai Tersendiri Mereka Begitu Nah kalo Di kedai India Kalian Cukup Panggil Aneh Vitamin Menggunakan Isyarat Saja Pemirsa Nah kalo Kalian Pergi Kedai Makan Melayu Kalian Cukup Panggil Abe Ataupun Kakak Selalu Saya gunakan Seperti itu Pemirsa Abe Kak Begitu Ya kan Nah Dan Saya Sharing Sedikit Dengan Kalian Yang Pemirsa Dekat Indonesia Di Malaysia Ini Saya Selalu Menemukan Kedai Makan Kedai Makan Yang Orang Malaysia Buka Itu Mereka Menyajikan Sup Minuman Ya Sub Ayam Sub Sayur Dan Minuman Minuman Teh Ya Ataupun Air Putih Beserta Es Ya Batu Es Itu Secara Gratis Pemirsa Jadi Mereka Akan Letak Ya Mereka Akan Sajikan Di Tepi Dekat Kasir Begitu Nanti Kita Ambil Aja Sup Dengan Minuman Itu Secara Gratis Mereka Juga Sediakan Mangkuk Yang Besar Ataupun Kecil Dan Mereka Juga Sediakan Plastik Serta Tali Plastik Untuk Kita Bawa Pulang Dan Tidak Dikenakan Biaya Tidak Bayar Itu Gratis Nah Beda Sekali Kalau Kemarin Itu Saya Pergi Ke Kedai Makan Orang Indonesia Ayam Penyet Jadi Disitu Ownernya Menyediakan Sup Tetapi Harus Bayar Pemirsa Dan Sup Mangkuk Kecil Sangat Itu Seringgit Pemirsa Seringgit 3500 Begitu Padahal Kalau Di Malaysia Ini Orang Malaysia Sendiri Buka Warung Makan Mereka Menyajikan Itu Secara Gratis Saja Pemirsa Bahkan Bisa Kita Bawa Pulang Ya Dan Kalau Itu Kita Temukan Di Kedai Makan Nasi Campur Nah Ini Untuk Pengetahuan Kalian Juga Kalau Kalian Pergi Kedai Makan Nasi Campur Kalian Jangan Terus Duduk Bakalan Tidak Dilayani Nah Kita Layan Diri Sendiri Jadi Kalau Kalian Mau Makan Nasi Campur Kalian Datang Ke Kasir Tempat Orang Yang Selalu Memberikan Nasi Mereka Kan Kasih Kalian Nasi Dan Kalian Bebas Pilih Lauk Yang Kalian Ingin Kan Dan Kalian Nanti Bayar Begitu Jangan Pula Kalian Datang Ke Kedai Makan Campur Kalian Tunggu Tunggu Sampai Besok Pagi Akhirnya Kalian Marah Gak Bakalan Dilayani Karena Disitu Udah Tertulis Layan Diri Kalau Ada Tertulis Layan Diri Berarti Kita Melayani Diri Sendiri Begitu Gak Dilayani Oke Dan Kalau Di Malaysia Ini Kalau Kalian Mau Bayar Cukup Kalian Panggil Saja Pekerjanya Mereka Akan Datang Kira Bill Contohnya Seperti Nih Be Kak Begitu Kan Pakai Isyarat Aja Ataupun Begini Mereka Sudah Ngerti Kalau Kalian Minta Dikira Makanan Itu Ataupun Minta Bill Begitu Kan Beda Kalau Yang Tadi Saya Cerita Kalau Di Kedai Cina Mereka Kalau Kita Order Langsung Dibayar Disitu Beng Mirsa Beda Dengan Kita Bisa Order Dilayani Lalu Nanti Selesai Makan Baru Kita Dikasih Bill Berapa Jumlah Yang Harus Kita Bayar Begitu Dan Ada Lagi Satu Hal Yang Paling Unik Di Malaysia Ini Kalau Kalian Pergi Kedai Makan Orang Malaysia Akan Selalu Menggunakan Bahasa Isarat Kalau Orang Pekerja Kedai Makan Itu Tidak Datang Mereka Panggil Seperti Ini Saya Juga Tidak Tau Kenapa Boleh Tak Explain Dekat Kolom Komentar Kenapa Mesti Menggunakan Isarat Seperti Itu Ini Kebiasaan Kalau Kita Jumpai Di Kedai Semua Kedai Saya Selalu Lihat Kalau Di Kedai Cina Kedai Makan Melayu Kedai Makan India Itu Selalu Saya Dengar Itu Panggilan Seperti Nih Nencai Itu Kenapa Banyak Selain Orang Malaysia Oke Jadi Itu Saja Ya Kak Puji Astuti Jadi Kalau Pergi Ke Malaysia Ini Mau Makan Di Kedai Makan Kita Cukup Bahasa Melayu Saja Pakai Bahasa Melayu Saja Karena Memang Semua Orang Malaysia Rakyat Malaysia Akan Memahami Itu Karena Bahasa Utama Di Malaysia Ini Adalah Bahasa Malaysia Itu Bahasa Melayu Oke Jadi Itu Saja Di Video Kali Ini Dan Kita Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Saya Boronaga Terima Kasih Bye Bye Mua 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 Mua